Fabio Quartararo, pembalap Yamaha ini apes banget Cak Banyak pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi pada saat balap katalunya kemarin Sehingga wear packnya sampai terbuka Kita akan bedah dalam spesial investigasi dari Wanubanaran Tentang apa yang terjadi pada balap katalunya Dan seperti apa kondisi sesungguhnya Sehingga terjadi insiden yang sangat merugikan Fabio Quartararo Kita akan bedah selain ini Cak Terima kasih telah menonton! But I'm doing this for me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro Maha tenun sampai selalu setia menunggu video Wanubanaran Ini adalah sebuah video yang akan berbeda dari sebelumnya Kita yang biasa membahas mengenai produk, motor, dan sebagainya Tapi untuk video kali ini IWP akan membahas mengenai jalannya balap MotoGP kemarin Pada saat katalunya Sebuah balapan yang penuh dengan kontroversi Semua kaget dengan apa yang terjadi pada Fabio Quartararo Dimulai dari pertama Kita lihat bagaimana Mark Marquez yang sangat kedodoran Mark Marquez yang sebenarnya Kalau kalian perhatikan Sebenarnya Mark Marquez ini sudah Apa ya? Kita katakan improve Cak Sebenarnya Kalau kita lihat lap timenya Dia sudah bisa attacking dari start 13 Dan bisa merangsak ke depan Untuk hunting di posisi top 6 Untuk time attacking Pembalap Honda ini bagus Tapi ada sesuatu yang kita akan bahas setelah ini Pokoknya tenang Cak Kita akan bahas setelah alon-alon Cak Dan juga yang terakhir dan cukup kontroversial adalah Kondisi wear pack dari Fabio Quartararo Wear pack pembalap Yamaha ini bisa sampai lepas Copot restructuringnya Dan kita juga sangat surprise ketika Race Direction tidak memberikan black flag pada Fabio Quartararo Cak Kalau sampean bertanya ke IWP Apakah betul Mark Marquez tidak bisa bangkit Gara-gara dia suffering atau dia menderita tulangnya Kondisi fisiknya Atau stamina-nya yang kurang maksimal Tidak 100% sempurna Apakah betul hanya itu Cak? Kalau kita memperhatikan memang di awal balap dulu Sebelum dia join di MotoGP 2021 Betul kak mas? Jadi memang banyak yang mengatakan bahwa Apa yang dilakukan Mark Marquez ini sudah luar biasa Karena bagaimanapun Cak Tulang humeus itu tulang gedi sendiri Cak Jadi tulangnya di tangan ini Ini adalah semua tumpuan bagi pembalap Sampean tau kan ketika kita braking Ketika kita melakukan countering Semuanya bertumpu pada tangan Dari kemudinya Kemudian juga dari feelingnya Itu kan dirasakan dari tangan Kalau tangan tidak sempurna Fisik tidak sempurna Tentunya akan sangat sulitan Dan ini yang terjadi pada Mark Marquez Marquez ini selalu problem dengan tenaganya Cak Jadi dia less power setelah di atas 6 lap Jadi setelah 6-7 lap Dia merasakan bahwa Seluruh tenaganya lemah Dia tidak bisa melakukan countering yang baik Pada saat berbah ke kanan Jadi Sampean harus tau bahwa Marquez ini problem ketika rebah ke kanan Kalau ke kiri tidak ada masalah Cak Jadi ke rebah ke kanan Dia tidak bisa melakukan countering dengan stylenya Jadi elbow down itu sulit Dilakukan oleh Bang Marquez Memberikan efek satu Dia tidak akan bisa merangsak ke depan Dan less power Intinya setelah di atas 7 lap Pasti dia akan kesulitan Kedodoran Kang Mas Bosone Jadi dengan kata lunya kemarin Akhirnya dia bisa menyebutkan bahwa Honda memang problem Dia menyebutkan bahwa Honda Tertinggal dengan lawannya Honda must be improved Jadi harus di improve Satu catatan dari Mark Marquez adalah Honda RC problem dengan traksi band belakang Ini yang menjadi catatan penting Jadi gripnya Kang Mas Jadi grip belakangnya kurang Yang kedua Hal ini memberikan efek yang cukup signifikan Bagi satu kestabilan motor Jadi dengan adanya less grip pada band belakang Menurut Mark Marquez Ketika melakukan heart braking Maka motor akan bergerak belakangnya Cak Jadi ketika benar-benar melakukan braking yang sangat keras Maka band belakang itu goyang dia Ini yang akan mengancam dari kestabilan motor Dan perpotensi bike rider itu crash Jadi rider itu perpotensi crash Karena itu tadi Ketidakstabilan akibat grip yang kurang Maka ketika heart braking itu akan goyang band belakangnya Ini yang akan memberikan kesulitan bagi rider Untuk masuk ke tikungan Jadi entry the corner bahasanya Jadi pada saat masuk tikungan Pasukan Honda rata-rata kesulitan Itu yang pertama Dan ketika mereka terlalu nge-push Heart braking banget untuk mengimbangi Yamaha yang memang memiliki heart braking yang sangat bagus ya Jadi dia benar-benar bisa nge-rem sangat dekat dengan tikungan Termasuk Suzuki dan juga Ducati Honda untuk mengimbangi itu kesulitan Dan ketika mereka terlalu nge-push ke sana Istilahnya ya Brakingnya terlalu dideketin ke tikungan Untuk nge-imbangin ke kalahan mereka di entry corner Maka berpotensi remnya nge-lock Ini yang kemarin dialami oleh Bang Marquez Jadi dengan adanya lock braking Maka traksi bahan depan lost Itu yang terjadi pada Honda Dan memang ini masalah yang juga dialami Paul Espargaro Rata-rata mereka satu Kehilangkan traksi bahan depan Karena ya itu tadi Mereka terlalu nge-push Untuk mengimbangi Lambatnya motor masuk ke tikungan Jadi entry the corner problem Termasuk keluar dari tikungan Jadi akselersi keluar dari tikungan Makanya kalau sampai lihat Setelah masuk tikungan Sama-sama buka gas Pasti Honda RC23V versi 2021 tertinggal Dibandingkan dengan Yamaha, Suzuki, atau Ducati Jadi ini menjadi big problem Bagi Honda Itu yang IWB dapatkan dari Marquez Jadi itu harus di-improve Jadi Marquez saat ini fokus bagaimana memperbagi Honda Jadi memang cak Honda ini problem ketika ditinggal oleh Mark Marquez Jadi dengan absennya Mark Marquez selama 9 bulan Pengembangan RC stuck Jadi mentok di saat para tim lainnya sudah improve Honda tetap di tempat Itu yang menjadi problem Jadi PR Honda saat ini Satu ya Traksi kurang Ban belakang Yang kedua Ketika mereka nge-push masuk entry corner Atau masuk tikungan Maka beban depan akan block Dan ini berpotensi Glosor Terus yang kedua Setelah mereka masuk tikungan Ternyata untuk keluar tikungan pun problem Jadi akselerasinya Karena Traksi ban belakang kurang Maka akselerasinya pun tidak optimal Sekarang gini cak Sebesar apapun power yang motor miliki Kalau Motor tidak bisa menerjemahkan Traksi ya Jadi Powernya itu harus terjemahkan Ke traksi ban dan juga asfal Akan percuma cak Jadi sebesar Apapun power Padahal RC itu memiliki power besar Tapi Karena tidak memiliki traksi Di bagian Bannya Maka ini akan percuma Makanya ketika keluar dari tikungan Problemnya adalah Honda RC selalu tertinggal Ini Yang saat ini menjadi PR daripada Honda Dan cukup memecah Informasi demikian Itu yang pertama Yang kedua Salah buat KTM yang luar biasa Olivera Setelah tidak ada insiden mengenai Quartararo Pasti Olivera akan tetap menang Karena kenapa Pemilihan ban nya tepat cak Jadi kalau kalian perhatikan Ban dari Fabio Quartararo Memang sudah sangat problem Pemilihan ban nya yang depan Adalah medium Sementara belakang hard Jadi Ini yang membuat Quartararo cukup kesulitan Setelah Final final lap Untuk mengimbangi Olivera Karena Olivera kata Menggunakan ban depan Belakang hard hard Jadi komponnya keras semuanya Kompon keras itu Tahan terhadap panas Sementara ban medium itu Dia akan bagus traksi Awal awal Tapi untuk ketahanannya Di bawah daripada Kompon keras Jadi inilah yang menjadi kunci Kenapa Olivera cukup bagus Olivera pasti akan juara disana Itu juga dikatakan Oleh Fabio Quartararo Makanya cak Namanya pembalap itu Satu yang paling penting Adalah bagaimana dia Dari pertama time attacknya Sudah bagus Cek start sudah bagus Jangan sampai kedorongan di belakang Inilah yang menjadi problem Dari Vinales Nah sekarang Banyak yang bertanya ke IBB Cak IBB Sekarang kita mau tahu dong Apa yang sebenarnya Terjadi pada Fabio Quartararo Ini cukup misterius cak Karena satu Memang tidak ada konfirmasi Sebelumnya Dari pihak Fabio sekalipun Ataupun bahkan Dari pihak Yamaha Monster Energy Juga tidak ada informasi Sama sekali mengenai ini Sehingga banyak spekulasi Bermunculan mengenai Kenapa Sampai seorang Fabio Harus seperti seolah-olah Membuang Protektor dadanya Dan juga Kok bisa namanya Kancing Ke bawah Apa yang terjadi Sebenarnya Apakah ada Sesuatu problem Dengan wear packnya Apakah memang Ada problem Dengan airbagnya Banyak sekali spekulasi Bahkan juga disini Mengenai dokan pro kontra Karena kenapa Kita tahu bahwa Fabio Cortararo Tetap melaju Pada kecepatan 300 lebih Menggunakan wear pack Yang terbuka Lebar di bagian dada Ini sangat berbahaya cak Jadi kalau Sampai lihat Dari klausal pun Dari klausal keamanan Di MotoGP Itu sudah dituangkan Di sana Sebenarnya Bahwa Sudah wajib Bagi para pembalap Menggunakan Alat protektor lengkap Dari helm Glove Wear pack semuanya Boot itu semuanya Harus Terpasang Secara sempurna Namun kemarin Tidak terjadi Sehingga Banyak sekali Yang berkomentar Bahkan Seorang legendaris Casey Stoner pun Berkomentar Seharusnya Dari sisi kacamata Safety Tidak diperbolehkan Pembalap melaju Atau turun track Pada kondisi terbuka Seperti Fabio Cortararo Kemarin Dan seharusnya Pembalap yang masih ngotot Wajib hukumnya Race Direction Mengibarkan black flag Atau Diskualifikasi Alias stop Untuk pembalap tersebut Tidak diperbolehkan Membalap Atau harus keluar Daripada track Atau masuk pit Karena satu Konsennya adalah Safety Atau keselamatan Samen bisa bayangkan Nggak Seandainya Amit-amit ya Amit-amit Jabung bayi Istilahnya ya Fabio Cortararo Ternyata tiba-tiba Pada saat last lap Cortararo Dilosor Dilosor Pada kondisi Bear Park terbuka Seperti itu Kita nggak bisa Bayangkan Kang Mas Ngeri banget Kang Mas Karena kenapa Satu Samen harus tahu Aspal sirkuit itu Modelnya tuh Kasar Jadi kalau Samen lihat Asli ya Samen lihat Atau rabah langsung Itu aspalnya beda Dibandingkan dengan Aspal jalanan IWB Alhamdulillah ya Salah satu Blogger yang Langsung bisa melihat Dan juga merabah Aspal daripada Sirkuit Sepang Dan memang Aspalnya tuh Kayak berpori-pori Jadi terkesan kasar Dan juga Kalau kita lihat Memang Itulah yang membuat Satu Traksi Ban itu Bener-bener Memang nyokot banget Atau gigit banget Itu yang kita Tahu ya Dan Samen juga harus tahu Bahwa di gravel Kerikirnya gede-gede Jadi Samen Sebabayangkan gak Itu tidak Akan ada namanya Kulit manusia Tahan terhadap gesekan Pasti selesai Gitu aja Pasti selesai Pasti selesai Dan akan sangat berbahaya Kalau dari pembalap sendiri Memang pastinya Tidak akan memikirkan itu Jack Miller mengatakan Kalau dari pembalap Pasti tidak akan memikirkan Bagaimana Untuk aman Tapi hanya memikirkan Bagaimana poinnya Mempertahankan poin Dan bagaimana bisa Mempertahankan Atau meraih titel juara dunia Tidak akan berpikir Tentang satu keselamatan Dan itu adalah tugas Race Direction Jadi memang ini Banyak sekali Apa ya Komentar-komentar Mengenai kondisi ini Mengenai Fabio Quattararo Yang tetap membalap Dengan wear pack Yang pada saat itu Terbuka lebar Terlepas dari semua Kontroversi Terlepas dari semua Pro kontra Kita cukup penasaran Oh posak janisin Terjadi pada Fabio Quattararo Kok sampai Pada last lap Tiga lap Kalau gak salah Tiga lap terakhir ya Tiba-tiba Dia tangannya Seperti meronggoh Kedepan Dan ternyata Setelah itu Terlihat Dia kayak membuang Cheese Protector Atau protector dada Sebenarnya apa yang terjadi Apakah betul itu Airbagnya problem Atau ada hal lain Ternyata cak Dari konfirmasi Fabio langsung Masalahnya Hanyalah Satu Race Lightingnya itu Tiba-tiba turun Dia juga gak tau Kenapa itu terjadi Race Lightingnya turun Sampai mentok ke bawah Dan dia sudah berusaha Untuk menutup Tapi tidak berhasil Sepertinya Dia memang Bersengaja membuang Cheese Protector Untuk satu Harapannya Ketika Cheese Protector dibuang Dia bisa menutup Race Lightingnya Karena kan sampe tau kan Cheese Protector kan Posisinya agak nonjol Dari dada Dan itu akan menghalangi Ketika dia melakukan Perutupan Race Lightingnya Tapi ternyata Dengan usahanya tersebut Tetap percuma Jadi apapun itu cak Ini sudah jelas Kondisinya bahwa Problemnya adalah Weirpak terbuka depannya Dan ini tidak pernah terjadi Di MotoGP Memang IWP katakan Ini apes kan mas Bener-bener Fabio Kutaro itu apes Dan saat ini Alpinstar masih menyelidiki Kenapa kok bisa terjadi Kan si siapa Fabio menggunakan Alpinstar Jadi masih diselidiki Kenapa kok bisa Zipnya tuh turun ke bawah Ini tidak pernah terjadi Ini sangat Extraordinary problem Yang moment ya Jadi ini yang saat ini Bisa kita katakan bahwa Satu itu cak Dan apapun itu Apapun sekali lagi IWP katakan bahwa Fabio luar biasa Fabio Kutaro Is very very excellent Fabio adalah pembalap Yang klop dengan Yamaha Saat ini IWP katakan Fabio itu adalah sosok Seperti Jorge Lorenzo Dimana ketika dia sudah On the tune ya Jadi tuning ke depan itu cak ya Menggunakan Yamaha M1 ini Dia akan sangat sulit Untuk ditahan Kecuali kemarin memang Sekali lagi Ya kecepatannya memang Lebih baik KTM dibandingkan dengan Kutaro termasuk Juan Jarko Pada last last lap Bisa jadi memang ke distract ya Gara-gara Beer Park ya Jadi itu cak Sekian informasi Buat sambil semuanya Kalau pertanyaan Sambil kemarin Jadi beberapa pertanyaan Kenapa yang terjadi Apa yang terjadi Fabio Kutaro Pastikan dia juga bingung cak Yang pasti zipnya Atau Restartingnya itu turun Dia juga bingung Kenapa bisa terjadi demikian Dan Dia hanya berusaha Untuk menaikkan aja ke atas Itu aja yang dilakukan Doi Dan Cheese protectornya Seperti ini memang dibuang sama dia Karena salah satunya Adalah usaha untuk Supaya Peresat Melakukan tarik ke atas Zipnya itu bisa dilakukan Tapi ternyata tetap sama Memang gak bisa Sehingga dia akhirnya Di penalti 3 detik Mundur ke belakang Oleh race direction Walaupun tidak black flag Artinya apa Dia sudah shortcut Kena 3 detik penalti Loh ngomongin susah banget Kemudian ditambah dengan 3 detik penalti juga Untuk yang Ini Beer Park terbuka Artinya apa Sekarang posisinya Dia mundur Finishnya di Posisi 6 Di belakang Dan ini memberikan dia Salah satunya Kehilangan 3 poin Dan sekarang 14 gapnya Dibandingkan Johan Jarko Jadi itulah sekalian informasi Buat Samben semuanya Cak Sekiranya secara latihan IWB Semoga bisa mencerahkan Mohon maaf Kalau mungkin berantakan Karena ya Sekali lagi kan Kita cepat-cepatan aja Biar Samben juga bisa Menikmati informasi Terkini dari MotoGP Bisa IWB pastikan Honda Memiliki problem The most problem Dibandingkan dengan Para tim lainnya Karena satu Pengembangan stuck Gara-gara tidak ada Mark Marquez Sehingga di tahun 2020 Honda seperti Tidak bergerak dari sana Sehingga Lost direction Itu yang pertama Yang kedua Honda harus improve Karena tahun ini Dia sudah telat Dan Honda Apakah mungkin Mendapatkan konsensi Di tahun depan Mark Marquez Mengatakan bahwa Dia tidak Memikirkan itu Dan dia sih Percaya diri bahwa Tidak akan ada konsensi Sebab Pada Sari ini Maksudnya musim ini Mark sangat percaya diri Dia akan bisa masuk podium Kita lihat saja Dan kita lihat saja Sekali lagi Karena Mark sudah Mengepus kemarin Sehingga mendapatkan data Bahwa problemnya apa Dan sekarang Sepertinya mereka sudah Mendapatkan kisih-kisih Tentang problem Basic Daripada Honda RC213V Jadi kita lihat saja Pada race berikutnya Ya Jadi ngundangnya kamas Kita sudahi videonya Maturun Sekali lagi Sampai jumpa di video beneran Kalau kalian suka video ini Sampai like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Sampai jumpa di video ini Paling penting Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sesuatu Assalamualaikum